Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah para Siswa-siswaku Yang berada di seantara dunia Bahwa Untuk video kali ini Kalian akan mempelajari Tentang reproduksi pada hewan Baik untuk reproduksi pada hewan Ini masih Disajikan di Kelas 9 Semester awal Baik untuk kompetisi dasarnya Yang pertama Siswa diharapkan mampu menganalisis sistem Berkembang biarkan pada tumbuhan dan hewan Serta penerapan teknologi Pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan Dan kemudian untuk keterampilannya Diharapkan siswa mampu Menyajikan karya hasil Perkembang biarkan pada tumbuhan Baik untuk Gambaran secara Keseluruhan Ya Video pembelajaran kali ini Bahwa Di reproduksi pada hewan Sama seperti pada tumbuhan juga Ini terbagi dua ya Yaitu secara vegetatif Secara vegetatif dan generatif Vegetatif berarti tanpa melalui proses Peleburan antara sel kalmen jantan dan sel kalmen betina Sedangkan untuk generatif atau seksual Ini melibatkan proses Peleburan antara sel kalmen betina dan sel kalmen jantan Untuk vegetatif Pada hewan ya Ada yang Dengan cara membentuk tunas Ditemukan pada hidra Porifera Sel yang terata Kemudian Untuk vegetatif lainnya Pada hewan Ada yang disebut dengan fragmentasi Ditemukan pada planaria Kemudian Patenogenesis Ya Ini ditemukan pada Lebah Semut Tawon Kutu daun Kutu air Ya berikutnya Untuk Perkembangan Secara seksual Atau generatif Ini adalah Melalui Pertemuan antara sel kalmen betina dan sel kalmen jantan Dan untuk Fertilisasinya ini Ada yang Bertemu antara sel kalmen jantan dan sel kalmen betinanya di luar Atau yang disebut dengan fertilisasi eksternal ya Ini ditemukan pada Pisces Kemudian Amphibia Kemudian ada yang Pertemuan sel kalmen jantan dan sel kalmen betinanya Di dalam tubuh induk betinanya Yang disebut dengan fertilisasi internal Ditemukan pada Reptilia Aves dan Mamalia Ya Yang pertama reproduksi aksesual atau vegetatif ya Yaitu Membentuk tunas Ya ditemukan pada Hidra Ya Kemudian Porifera Dan Soil yang terata Oke kemudian Berikutnya untuk reproduksi aksesual Berikutnya adalah fragmentasi Yaitu dengan cara fragmentasi Yaitu bentuk reproduksi aseksual atau cloning Dimana organisme Memecah diri menjadi fragment-fragment Masing-masing fragment ini Berkembang menjadi dewasa Tumbuh menjadi individu dewasa Yang merupakan Klon dari organisme asli Oke untuk fragmentasi Ditemukan pada Planaria Bisa dilihat Ya Jadi Ini tampak Membelah menjadi dua ya Si cacing planarianya Dari Satu menjadi dua Dan Kemudian Kalau Terpotong-potong ini Ya Atau membecah Fragment-fragmentnya ini Nanti Akan tumbuh menjadi individu baru Oke berikutnya Partenogenesis Ini adalah bentuk reproduksi aseksual Dimana betina memproduksi sel telur yang berkembang Tanpa melalui proses fertilisasi Oke Partenogenesis Ditubuhkan pada Lebah Kemudian Semut Tawon Kutu daun Ya Jadi Untuk reproduksi aseksual Ada yang secara Fertilisasi Eksternal Yaitu dimana Selkang jantan dan selkang belim batinanya Bertemu di luar tubuh induk yang batina Oke Ditemukan pada Kelompok Pisces Atau ikan Kelompok ikan Kemudian juga Pada Katak Ini pertemuan antara selkang menjantan dan selkang belim batinanya Di luar tubuh induk yang batina Ya Kemudian juga pada katak Selkang telur dan selkang menjantan Bertemu di luar tubuh induk yang batina Dan ini yang disebutkan fertilisasi eksternal Oke berikutnya fertilisasi internal Jadi selkang jantan dan selkang belim batinanya Bertemu di dalam tubuh induk yang batina Ditemukan pada reptilia Aves Dan mamalia Oke kemudian Reproduksi seksual atau generatif Ada yang melalui V-pibar atau melalui Melahirkan Ya Ditemukan pada hewan mamalia Kemudian Kemudian Ada pula yang Ovipar Bertelur Ya Ditemukan pada Kelompok Aves Kemudian reptilia pun ada Kemudian Juga ditemukan pada mamalia Seperti platipus Oke kemudian Ovo V-pibar Oke untuk Ovo V-pibar Ya ini ditemukan pada Mamalia Disini ada platipus Kemudian Juga Ikan pari ya Kemudian Ikan hiu Kemudian kuda laut Bunglon Kemudian Kadal Oke Metagenesis Nah Seperti pada Reproduksi pada tumbuhan Pada pertemuan sebelumnya Ternyata pada Hewan pun Ditemukan Metagenesis Yaitu pergiliran keturunan Ya Yang dialami organisme Melibatkan Vegetatif dan Generatif Ya Oke Metagenesis pada hewan Ditemukan pada Aurelia Kemudian Obelia Ya jadi Ada fase Vegetatifnya Nah ini ya Membentuk tunas Vegetatifnya Dimana Disini Ada istilah-istilah ya Ada yang Medusa Disini Kemudian ada yang Polip Ya Fase Polip Dimana Dia akan Bertempat Di suatu tempat Ya Sedangkan Medusa Ini berenang-erenang Webas Dan Yang ini Yang saya tunjukkan Ini adalah Membentukan tunas Ya Ketika matang Tunasnya akan tumbuh Menjadi Medusa Seperti ini Ya Oke Kemudian Medusa-medusanya Nanti ada Medusa jantan Ada Medusa betina Ya Medusa jantan Nanti Menghasilkan Spermatozoa Medusa betina Akan menghasilkan Sel telur Dan Ketika Sel kami jantan Dan sel kami betina Bertemu Akan terjadi Fertilisasi Dan hasilnya Adalah zigot Dan Zigotnya Nanti akan Tumbuh Dan berkembang Menjadi Nah Seperti ini Planula Ya Kemudian Akan Bertempat Tinggal Yang disebut Polip Ya Nah Karena terjadi Dua kali Pergilian keturunan Atau terjadi Pergilian keturunan Maka ini disebut Dengan Metagenesis Ini pun Terjadi pada Obilia Sama ya Jadi ada Pembentukan tunas Vegetatifnya Kemudian Ada fase Generatif Yaitu pertemuan Antara seklam Jantan Dan seklam Betina Oke Kemudian Reproduksi pada Hewan Ditemukan Adanya Metamorfosis Metamorfosis Adalah satu Proses perkembangan Biologi Pada hewan Yang melibatkan Perubahan Penampilan fisik Atau struktur Setelah Kelihiran Atau Penatasan Perubahan fisik Ini terjadi Akibat Pertumbuhan Sel Dan Diferensiasi Sel Yang secara Radikal Berbeda Beberapa Serangga Amfibi Moluscal Krustasi Sinodermata Dan tunikata Mengalami Proses Metamorfosis Yang biasanya Tapi tidak selalu Disertai Perubahan Habitat Atau kelakuan Metamorfosis Ada dua macam Metamorfosis Sempurna Yang ditemukan Pada Kopuk-kopuk Kemudian Metamorfosis Tidak sempurna Ditemukan pada Belalang Oke Perbedaan Antara Metamorfosis Sempurna Dan tidak Sempurna Untuk Metamorfosis Sempurna Telur Itu akan berkembang menjadi Larva Kemudian Larva Akan berkembang menjadi Pupa Atau kepompong Kemudian Pupa kepompong Nanti akan tumbuh Menjadi Imago Individu Dewasanya Sedangkan untuk Metamorfosis Tidak sempurna Tidak ditemukan Larva Jadi setelah Telur Akan tumbuh Nimfa 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 ini Adalah Serangga Serangga Yang Mirip Benar Dengan Serangga Yang dewasanya Nimfa ini Belum punya sayap Berbeda dengan Nanti yang Dewasanya Biasanya memiliki sayap Jadi untuk Metamorfosis Tidak sempurna Tidak melewati Larva Dan pupa Reproduksi Oke Ya Untuk Inseminasi Buatan Atau Kawin suntik Ya Ini adalah Proses memasukkan Cairan sperma Atau semen Dari sapi jantan Yang unggul Kedalam Saluran reproduksi Sapi betina Dengan Bantuan Manusia Inseminasi Buatan Dilakukan Dengan Cara Memasukkan Sperma Yang telah Dibugukan Dengan Menggunakan Alat Seperti Suntikan Inseminasi Buatan Memiliki Beberapa Manfaat Antara Efisiensi Waktu Biaya Dan Juga Memperbaiki Kualitas Anakan Sapi Perbaikan Kualitas Misalnya Sebagai Penghasil Daging Yang Berkualitas Atau Sapi Potong Sebagai Contoh Untuk Menghasilkan Anakan Sapi Dengan Kualitas Daging Yang Baik Dan Berjumlah Banyak Diambil Sels Suprema Dari Sapi Brahman Dari India Untuk Di Insiminasikan Pada Sapi Betina Lokal Oke Demikian Pemaparan Video Pembelajaran Kali Ini See you Later Wabilahi Taufiq Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh